Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel youtube Nancy Yulia, IRT Berdaya, keluarga bahagia Hari ini aku membuat tamrin strawberry cookies Untuk membuat satu toples ukuran 500 gram, ini kita hanya memerlukan modal sebesar 15 ribuan aja Bahan-bahannya murah dan mudah didapat, cara bikinnya juga gampang banget Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak saja videonya Pertama siapkan wadah, masukkan margarin, kemudian masukkan kuning telur, vanili bubuk, dan gula halus Untuk gula halusnya ini sebaiknya diayak terlebih dahulu agar supaya tidak bergerindil dan lebih mudah untuk diaduk Karena bahan-bahannya sedikit, jadi mengaduknya cukup menggunakan spatula, kalian bisa menggunakan sendok atau garpu Kemudian setelah tercampur rata, kita masukkan tepung maizena dan susu bubuknya Kemudian aduk lagi sampai semua tercampur rata dan adonan menjadi agak creamy Tapi jangan over mix ya teman-teman, sampai tercampur rata saja Kemudian masukkan tepung terigu, untuk tepung terigu aku memakai tepung terigu serbaguna atau tepung terigu protein sedang Kemudian aduk sampai adonan bergerindil atau berbulir-bulir Bila dirasa masih terlalu lengket, bisa ditambahkan lagi sedikit lebih banyak untuk tepung terigunya Kemudian untuk mencetaknya, aku ukur dengan menggunakan sendok takar ukuran 5 mili seperti ini Agar supaya nanti besar kecilnya atau ukurannya sama rata ya Kemudian kita siapkan loyangnya terlebih dahulu Usahakan loyangnya untuk dialasi dengan alas kertas panggang ya Bila tidak ada, kalian bisa menggunakan kertas minyak atau kertas nasi seperti ini Yang sudah dibuang plastik atau filmnya Kemudian masukkan adonan yang sudah dibulatkan ke dalam putih telur Setelah itu angkat dan masukkan ke dalam parutan keju cedar Kemudian gulir-gulirkan di atas parutan keju cedar Sambil ditekan-tekan ya teman-teman agar supaya kejunya bisa menempel sempurna Setelah itu letakkan di atas loyang Jadi kalau memanggang tamrin kukis Loyangnya wajib banget dialasi dengan kertas panggang ya teman-teman Karena kalau tidak dialasi nanti bisa lengket Bila kalian tidak punya, kalian bisa menggunakan kertas nasi seperti ini Hendaknya keterbatasan alat tidak menghalangi kita untuk tetap berkreasi ya Setelah ditata di atas loyang Kemudian kita akan lubangi bagian tengahnya dengan menggunakan telunjuk Atau bisa juga menggunakan alat seperti sumpit Dilubangi bagian tengahnya Tapi jangan terlalu besar ya teman-teman Karena nanti sewaktu dipanggang dia akan melar Untuk selenya sesuai dengan selera kalian masing-masing Kalian bisa menggunakan selai stroberi, selai blueberry, ataupun selai kacang Ini naronya jangan terlalu banyak ya teman-teman Karena nanti takutnya dia akan meleber Isi secukupnya saja Lakukan hal yang sama hingga selesai Sebelumnya aku sudah panaskan oven tangkering sampai suhunya stabil Kemudian kita akan panggang kue tamrin kukisnya Selama 30 menit sampai 40 menit sampai matang Apabila kalian suka dengan video ini silahkan di like Dan sekiranya video ini bermanfaat silahkan di share di media sosial kalian masing-masing Bila masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Dan ini sudah matang aku sudah keluarkan dari dalam oven Tunggu hingga kue benar-benar dingin ya Sebelum kita menyimpannya di dalam toples Untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan dua loyang Atau setara dengan satu toples ukuran 500 gram Bahkan aku ada lebihnya sedikit Jadi hanya modal 15 ribuan aja Kita sudah bisa membuat kue yang enak dan cantik Muah di toples 500 gram Semoga ini bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua Nantikan ide-ide menarik selanjutnya di channel youtube Nensi Yulia IRT Berdaya Keluarga Bahagia Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton